KABAR DARI SEDULUR Sebuah kabar, sebuah tegur sapa, sebuah penyadaran dari seorang budayawan, PRIGS. KABAR DARI SEDULUR Dianggap terlalu ribet, dianggap terlalu boros investasi, tetapi ia tetap tinggal di dalam zona itu. Bahwa ia juga mengikuti perkembangan-perkembangan perubahan variable yang lain, ia ikuti. Tetapi tidak meninggalkan soal-soal yang dia pilih walaupun dikritik sebagai ah kuno, ah boros, ah tidak efektif, dan semacamnya. Nah, ekspresi semacam itu di dalam bentuk yang paling, paling, saya tidak menyebutnya sebagai paling kasar, tapi paling jelas gitu ya. Itu tercermin dalam statement orang tua ini. Ia tinggal di sebuah desa di sebuah kabupaten. Yang terus bertahan bersosok tanam, sementara penduduk-penduduk di sekitar ini sudah mulai melakukan migrasi-migrasi peran, migrasi profesi. Jadi ada yang menjadi supir angkot, menjadi karyawan pabrik, kemudian menjadi pekerja-pekerja proyek di kota-kota yang jauh atau kota-kota yang tumbuh di sekitarnya. Yang bertani dibanding dengan pekerjaan proyek ini, ini dihitung selisihnya sudah sangat jelas. Ya, petani sehari dapat berapa, pekerja pabrik yang hasilnya dianggap lebih banyak dari sekedar bercocok tanam. Tetapi, Bapak Sepuh ini memberi sebuah statement yang menyentuh hati saya dalam bahasa Jawa, walaupun nanti akan saya terjemahkan. Jadi, kalau saya tidak menanam, nanti orang-orang itu akan memakan apa? Karena apa yang dimakan itu berasal dari apa yang kita tanam. Jadi, kalau banyak orang melakukan migrasi peran, dan peran-peran tertentu itu diapikan, maka keseimbangan peran akan lenyap. Nah, saudaraku, sekarang ini rame sekali era disrapsi. Sebutan yang sangat gagah dan mentereng dan menggentarkan. Ya, tiba-tiba orang yang mendirikan pabrik ala oleh penjual online, misalnya. Restoran-restoran kemudian tidak usah membangun lapak, cukup mendelivery dengan transportasi online. Terus, ada bermacam-macam keridu atau rumus bisnis yang baru yang singkat, untung besar, cepat. Ya, sekarang bermain YouTube saja, wah, miliatan. Lalu, orang pamer saldo-saldo, bahkan di sosial media mereka. Hati-hati. Betapapun ini juga sebuah realitas baru yang katakanlah menakjubkan kita, tapi rumus-rumus-rumus baku di dalam hidup terus berlangsung. Apa itu rumus hidup itu? Bahwa tidak ada kerja berkualitas, berkahnya jangka panjang, kemudian fundasinya sangat kuat, kalau pekerjaan itu tidak melewati jerih payah yang menjadi rumus bakunya di dalam hidup. Maka Anda jangan takut. Bekerja, walaupun untung Anda sedikit, tetapi Anda mempekerjakan banyak hal. Walaupun Anda berbisnis dengan mata rati yang kompleks, harus punya kudang, harus punya karyawan sekian, dan akibatnya Anda merasa tidak efektif, sabarlah. Keuntungan terbesar Anda tidak selalu di dalam berupa keuntungan-keuntungan finansial itu. Yakni keuntungan-keuntungan ketika saudara Anda, orang-orang di sekitar Anda, sanggup melewati Anda untuk mengakses rezeki mereka. Anda menjadi portal keberkahan untuk hidup orang banyak. Inilah sebetulnya keuntungan yang sangat fundamental. Itulah kabar dari setulur edisi kali ini. Kita ketemu lagi di kabar dari setulur edisi berikutnya. Demikian kabar dari sedulur bersama Budayawan Periges. Semoga semakin menguatkan silaturahmi kita. Kabar dari setulurs Baruri. Semoga semakin menguatkan silaturahmi kita ils berita tubih kita terkini. Semoga semakinminded menguatkan silaturahmi kita. 그러나 terkini keuntungan seluruh jantri bang ini. 어서 dia keuntungan dalam tidur berikutnya. Terima kasih.